Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Nakoy? Di dalam buku Seven Warners ada satu tulisan yang saya tulis tentang derita manusia-manusia modern manusia-manusia modern seringkali tertinggal dengan apa yang mereka ciptakan sendiri mereka menciptakan teknologi modern, tapi seringkali mentalnya tertinggal oleh apa yang mereka ciptakan sendiri. Mereka memiliki teknologi yang begitu canggih handphone yang begitu mahal tapi seringkali mental mereka cara komunikasi mereka dengan pasangan dengan anak-anak dengan mitra, dengan keluarga seperti anak bayi berbicara seringkali gak nyambung antara ayah dengan anak antara ibu dengan anak bahkan seringkali antara suami dan istri seringkali tidak connect langsung inilah beberapa contoh derita-derita manusia modern mereka juga menggunakan kendaraan yang sudah sangat mahal bermilyar-milyar atau mungkin ratusan juta tapi seringkali ya, cara berkomunikasi dan mentalnya juga seringkali tertinggal dengan apa yang mereka naiki mereka sudah berpikir makanan siap saji serba cepat serba siap dan sebagainya tapi seringkali mentalnya tertinggal dan seringkali kalah dalam banyak hal manusia-manusia modern mengalami sebuah derita yang disebut dengan sindrom toxic success satu keadaan satu sindrom yang sekarang ini sering kita lihat di dalam pelatihan seven warners ada 12 ciri atau karakter dari sindrom toxic success di antara hal itu saya ingin mengupas sedikitnya hari ini tiga hal yang sering kita lihat dalam dunia modern seperti hari ini yang pertama dari sindrom toxic success adalah up and down jadi sebuah perasaan yang semangat tapi kadang-kadang bisa kebalikannya down kadang-kadang optimis kadang-kadang juga pesimis kadang-kadang yakin kadang-kadang tidak kadang-kadang khusu kadang-kadang bablas kadang-kadang ya bisa memotivasi orang lain kadang-kadang gagal memotivasi diri dia sendiri nah gerita manusia-manusia modern dalam berbisnis dalam berwirausaha dalam membangun karir biasanya sulit mengalami istiqomah selalu mudah pindah-pindah dan seringkali mudah membandingkan antara diri dia dan juga orang lain manusia-manusia modern seringkali tidak pernah fokus sehingga kemudian sering mengalami bahwa dirinya adalah kurang beruntung dirinya merasa bahwa kurang ya berguna merasa kurang maksimal dan sebagainya hal ini sering kita lihat teman saya baru memulai usaha satu bulan sudah mengatakan sulit dan pengen melakukan yang lain dan dia bilang ini bukan fak saya bukan keberuntungan saya ini bukan bisnis saya padahal sebelum dia mulai dia begitu antusiasnya dia begitu semangatnya dia begitu yakin menceritakan kepada saya bahwa bisnis yang akan dia jalani adalah bisnis yang memiliki masa depan yang sangat-sangat baik tapi pada kenyataannya seringkali kebalikannya ketika dia mencoba satu bulan dia mulai mengatakan bahwa ini bukan pas bukan saya ini gak tepat untuk saya dan sebagainya sahabat-sahabat yang hebat yang kedua yang kedua derita manusia modern yang sering kita temui adalah yang di dalam Seven Worners disebut sebagai polipasia polipasia adalah orang-orang yang ingin mengerjakan semua pekerjaan dalam waktu yang sama dalam momen yang sama dia bisa mengerjakan A, B, C, D, E semua tapi kemudian semua pekerjaan itu rata-rata tidak yang kemudian kualitasnya di atas rata-rata semua pekerjaan itu kemudian inginnya dilakukan dalam ya dalam momen yang sama saya punya teman dia sambil makan sambil mengetik ya kemudian sambil aktivitas kerjakan lain di satu meja itu dan betul-betul ya dia tunjukkan kepada saya bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat tidak ada waktu sibuk sekali tapi saya katakan kepada dia justru anda ketinggalan oleh waktu bukan gak ada waktu anda adalah orang yang ditinggal oleh waktu anda gak bisa mengatur waktu dengan baik mengatur waktu dengan tepat sehingga akhirnya seolah-olah gak ada waktu orang-orang yang mengatakan saya gak ada waktu bisa jadi dia bukan gak ada waktu tapi dia gak bisa memprepare gak bisa membuat prioritas mana yang pertama dan mana yang utama banyak orang yang kemudian mendahulukan yang tidak penting sementara yang penting dia tinggalkan banyak orang yang kemudian ya dia sangat semangat melakukan yang tidak penting tapi yang sangat penting malah dia nomor duakan pada saat kita gak paham gimana prioritas gimana kemudian mana yang pertama dan utama ini akan membuat kita seperti orang yang bingung dan muda bengong ya teman-teman luar biasa dalam buku 21dB Transhuman saya juga menulis tentang rahasia prioritas ketika Anda melakukan prioritas-prioritas dan Anda mulai menyusun mana prioritasnya maka kemudian saya yakin Anda akan lebih fokus saya sering diskusi dengan teman saya yang dia bisa mencicil mobil cicil rumah cicil tanah cicil apapun tapi ketika memberangkatkan orang tuanya mengatakan gak punya uang saya katakan bukan gak punya uang tapi memberangkatkan orang tua haji atau umroh adalah bukan prioritasnya Anda saya beri wah masa sih panah kalau yes kalau prioritas saya yakin bisa masalahnya ya memberangkatkan orang tua umroh adalah kalau nanti ada kesempatan ya mungkin lebih jelas kalau ada uang lebih tapi kalau gak ada uang ya nanti aja dan ini kemudian sering dialami oleh banyak orang yang kemudian menemukan one minute awareness ketika ibunya sudah tidak ada lagi bersama mereka dia menemukan dia menemiliki kesadaran baru bahwa seandainya waktu boleh diulang kembali seandainya hidup boleh kembali dari awal saya akan mulai mengutamakan orang tua saya tapi semuanya terlambat teman-teman yang kruid sahabat-sahabat yang luar biasa jadi orang yang mengalami sering mengalami polipasia atau tadi kehilangan fokus maka dia akan banyak ditinggal oleh waktu bukan kehilangan waktu atau gak ada waktu teman-teman yang hebat dan yang terakhir dari sindrom toxic success penyakit penyakit manusia modern yang seringkali kita lihat dalam dunia kerjaan kita dan sebagainya adalah dia mengalami yang namanya ya satu hal yang disebut dalam dalam seven worldness adalah kronis sinism apa itu kronis sinism adalah perasaan kritis ya merasa tidak nyaman dengan orang-orang baru dan dirinya merasa disaingi jadi ketika ada apakah itu orang yang lebih junior apakah itu anak-anak milenial apakah itu kemudian yang lebih tua siapapun itu ketika dia ketika dia memulai dan merasa disaingi kita sedang mengalami yang namanya sindrom toxic success saya punya teman di sebuah kampung dia sudah hampir 10 tahun lebih dia membuka warung disitu tiba-tiba dia ngasih tahu saya ada orang baru datang pendatang rumahnya di depannya dia buka warung lebih luas lebih lengkap dan apa yang terjadi dia betul-betul sinis dan dia membuat hal-hal yang gak pantas salah satunya adalah membuat berita-berita gak benar tentang teman barunya ini dan saya katakan kepada dia dia boleh saja membuat toko yang sama dengan anda tapi gak mungkin sama rezekinya dengan anda nah dia mulai tersenyum dia bisa membuat model bisnis seperti anda tapi rezeki itu ya tidak benar sama karena rezeki memang sudah dibuat kadarnya sudah dibuat ya polanya oleh Allah sudah akan ada ketentuan-ketentuan kadarnya ya dan itu kita gak bisa melawan kita gak bisa protes ya banyak warung-warung yang sama bahkan kalau anda pernah ke misalnya di pasar ada satu cluster yang sama menjual satu barang tapi kenapa pendatang itu rezekinya berbeda-beda ada yang datangnya ke toko ini ke toko ini ke toko itu dan sebagainya ya kenapa gak kepada satu toko ya kenapa gak satu toko itu yang rame gitu ya tapi juga tersebar itulah rezeki teman-teman hebat karena banyak orang yang bisa jadi uangnya banyak gajinya banyak tapi rezekinya sempit ya ada orang yang mungkin uangnya banyak rezekinya sempit kenapa rezekinya sempit dia gak bisa menikmati uang tersebut dia gak bisa ya gak bisa sharing atau berbagi uang tersebut tapi dia merasa kurang 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 dan selalu kurang dan ini yang kemudian sering terjadi sahabat-sahabat NAPCOIN nah teman-teman yang luar biasa sampai ketemu di kelas virtual 7WARNESS ya anda hubungi klik langsung 7WARNESS.com hubungi NAPCOIN Center 89001 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati